Kita punya berita kali ini, kabar terbaru ya tepatnya dari anak bungsu Ahmad Dhani, Aki J, yang sekarang ini telah sehat dan sudah siap diperiksa. Tapi meskipun sudah siap, pemeriksaan tidak serta merta langsung dilaksanakan. Karena tidak hanya menyangkut masalah fisik, tapi juga masalah sihis. Kondisi putra bungsu musisi Ahmad Dhani, Aki J, berangsur-angsur membaik. Perawatan intensif dari pihak rumah sakit berdampak positif bagi kemajuan fisik Aki J. Alhasil, Aki J siap mengikuti serangkaian proses hukum yang sedang menunggunya. Meski sempat tertunda, sepertinya kondisi personil bandel laki-laki tersebut telah memungkinkan untuk menjalani proses pemeriksaan dari pihak kepolisian. Benarkah Aki J telah siap diperiksa? Dan seperti apa proses pemeriksaan tersebut akan dijalankan? Ya kita ikuti, kita ikuti, sebatas waktu yang kita berikan masih toleransi. Karena surat panggilan kita sudah, kita layangkan. Ya mungkin nanti insya Allah hari Jumat akan ada jawaban. Mungkin kapan diperiksanya lagi, mungkin hari Jumat itu pagi, siang atau sore. Kalau di rumah sakit dirawat, namun dokter menyatakan bisa diperiksa. Kita lakukan pemisahan di rumah sakit, tidak ada masalah. Meski kondisi Aki J telah menunjukkan kemajuan positif, tak serta merta membuat pihak kepolisian langsung bertindak lewat proses pemeriksaan. Pasalnya kecelakaan tersebut bukan saja menyematkan cedera fisik yang parah pada Aki J, melainkan penderitaan secara psikologis jelas terekam berat dalam diri si bungsu dari ketiga bersaudara itu. Si Aki J, tadi segera kita periksa. Memang kita minta surat keterangan nanti dari kedokteran, memang sudah bisa diperiksa apa tidak untuk masalah fisik. Masalah kaitan masalah psikologis nanti kita juga cek, karena kita wajib untuk mendampingi si Aki J ini dengan papas. Sedang dalam pemulihan, sedang dalam pemulihan, ya tentunya tidak bisa secepat kembalikan tangan ya. Apalagi operasi yang dilakukan dulu itu operasi yang paling sakit yang pernah ada di setiap organ manusia yaitu tulang belakang. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai recovery. Kesakitannya mulai dari angka tujuh ya, kalau grade-nya dari A1-10, dari angka tujuh dia sudah mulai enam, sekarang sudah empat. Kita sudah layangkan surat panggilan, mudah-mudahan dari orang tua Aki J sendiri akan merespon itu. Kembali bugar dan beraktifitas seperti orang normal, tentu saja itulah harapan banyak pihak terhadap sosok Aki J. Karena dengan kondisi yang prima, Aki J jelas mampu memberikan keterangan yang memadai bagi pihak kepolisian guna menyelesaikan kasus kecelakaan maut di tol Jagorawi awal September silam. Dengan kondisi fisik yang semakin baik pula, Aki J tentunya mampu merebakan senyum dan mengusap tangis di wajah orang-orang yang mencintainya. Nanti kita mau minta surat pertulis saja, supaya kita untuk menguatkan kita, kita dalam pemeriksaan ini, supaya tidak ada dipersalahkan. Karena sesuai dengan aturan, ini kaitan masalah undang-undang perlindungan anak, undang-undang pengadilan anak, maupun kaitan-kaitan keputusan bersama tentang penanganan anak sebagai saksi, anak sebagai korban, maupun anak sebagai persangka. Nanti psikolog kita juga minta dari psikolog anak, kita akan dambingi dan nanti pemeriksa juga, kita bayangkan pemeriksa juga, kita dambingi dengan pemeriksa yang biasa, pemeriksa anak-anak, terutama yang mungkin polwan juga nanti kita dambingkan, penyidik polwan atau penyidik wanita. Masalah teknis pemeriksaan itu, kita cari nanti tempat yang netral lah, bisa nanti di rumah sakit, mungkin di tempat lain, karena mungkin, ya stres, mungkin datang ke kantor polisi, kita cari tempat yang bagus. Yang terpenting, unsur untuk mengaminta keterangan itu, kaitan masalah itu terpenuhi semuanya, ya, terpenuhi semuanya, dia tidak tertekan, dia menyampaikan informasi ataupun keterangannya kepada kepolisian juga, baik, tidak ada paksaan, seperti itu aja mbak. Memang pemeriksaan itu memang sebaiknya dilakukan kepada seseorang dengan kondisi fisik dan terutama mental yang sudah membaik dan memungkinkan. Dan apalagi memang kemarin dari pihak kepolisian sendiri sudah memberikan toleransi waktu, untuk AGJ ini menjalani masa pemulihan dan sekarang memang harus menjalani proses hukum itu sendiri. Karena apapun alasannya ya, proses hukum harus dijalankan, karena lebih cepat dijalankan, maka akan lebih cepat selesai. Jadi kita berharap semuanya bisa berjalan lancar ya prosesnya.